Harga telur di pasar Peterongan Kota Semarang saat ini mencapai 30 ribu rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur terjadi secara bertahap dari 26 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga ini diakui oleh pedagang lebih mahal daripada harga telur tertinggi di lebaran tahun 2023 lalu, yakni 28 ribu rupiah per kilogramnya. Ya, ini telur setiap hari merangkak naik sedikit-sedikit tapi naik. Dari harga berapa mbak? Kalau seminggu yang lalu itu masih 28 ribu, kemudian tiap hari naik berpisah 500 sampai 1000, sehingga hari ini sudah 30 ribu per kilogram. Kenaikan harga telur yang bertahap ini membuat pembeli mengeluh, Salah satu pembeli merasa keberatan, dengan naiknya harga telur, apalagi telur merupakan kebutuhan pokok bagi keluarganya. Setidaknya, ia membutuhkan 1 kilogram telur untuk dikonsumsi selama 3 hari. Ini 30 ribu, dari harga dari 26-28 naik-naik terus. Terus ini tadinya beli berapa kilo? Sekilo, sekilo dulu nanti aku beli lagi. Tapi kebutuhan telur di rumah itu seberapa penting mbak? Kalau saya, penting karena anak saya sukanya telur. Kalau makan harus ada telur. Jadi, 1 kilo ini paling 3 hari. Jadi, kalau pas meningkat gini harga telur, itu bagaimana sebagai ibu rumah tangga yang butuh telur? Ya, susah mbak. Kalau bisa ya, lebih diperhatikan dari pemerintah itu ya, harga telur terutama itu kalau bisa ya turun. Karena seperti ibu rumah tangga seperti saya, kan susah terus-terang kalau naik-naik terus. Kenaikan harga komunitas makanan pokok ini diprediksi akibat curah hujan yang tinggi, ditambah dengan adanya penjara banjir yang merendam jalur distribusi utama di sekitar kota Semarang yang membuat distribusi beberapa bahan makanan pokok menjadi terhambat.